Selamat datang di Yudha Media HD Channel di segmen Bazar Air Periak Politik Kali ini kita akan membahas tentang reporter Al Jazeera Yang mendatangi Prabowo dan bertanya-tanya tentang dirinya Maklum saja Prabowo akan jadi pusat perhatian seluruh dunia Saat nanti Oktober dia akan dilantik sebagai presiden terpilih Indonesia 2024 sampai dengan 2029 Cerita Prabowo di interview kali ini menggunakan bahasa Inggris ya dengan lancarnya Dan Prabowo menceritakan tentang dirinya kemudian gaya kepemimpinannya Dan juga kecintaannya tentang buku dan ilmu pengetahuan Ya ini Prabowo Subianto berbincang santai dengan media asing Al Jazeera Di kediaman pribadinya di Hambalang Bogor, Jawa Barat Sesi wawancara tersebut yakni berjalan santai dilakukan di perpustakaan dalam rumahnya Dalam wawancara tersebut Prabowo menceritakan tentang kecintaannya terhadap perpustakaan Prabowo juga mengungkapkan sejumlah tokoh penulis favoritnya Adapun Prabowo menyebut sejumlah buku-buku yang menginspirasi hidupnya selama ini Selain itu Prabowo bercerita tentang keluarganya yang berperan pada kemerdekaan Indonesia dan melayani rakyat Yang kemudian menjadi dorongan dia untuk melanjutkan perjuangan dari peran keluarganya tersebut untuk Indonesia My favorite place actually, sometimes I just sit here, sometimes I sleep on the sofa Yes, you know one of my passion is reading From my younger days as a boy, as a student We were not very wealthy, my father was a university professor, and books for us and for me was I would say entertainment, recreation, education, learning, and recently I think one of the most important books that influenced me. It's called The Warrior of the Light by Paulo Coelho, I think Paulo Coelho is a Brazilian, but I felt that that book really spoke to me, so I recommend to anybody, especially the young, if you want to succeed in life. Maybe you should read that book. I grew up with loving parents, loving grandparents. And I think what influenced me was that my family, my parents, my grandparents, my ancestors were all involved in the struggle for Indonesian independence. My grandfather always talked about them. In fact, my name, Subyanto, is named after the first who died, the oldest. I was given the name, so I think I grew up with that, that I was expected to continue this tradition, to serve the people if necessary to give my life for my people in my country. Saat berbincang dengan media asing Al Jazeera, Prabowo Subyanto mengungkap pandangan pribadinya tentang kehidupan. Awalnya Prabowo mengatakan bahwa generasi terbaik Indonesia adalah generasi yang melawan penjajah dan berjuang membawa kemerdekaan untuk Indonesia. Kemudian Prabowo menyebut dirinya selalu mencoba melakukan yang terbaik dalam hidupnya. You know, in my opinion, every country has what is called the best generation. In my opinion, Indonesia's best generation were the generation that fought against the colonialists, that fought to bring independence to Indonesia. I think that generation, and I was very fortunate. I grew up with them. You know, I had them as my teachers, my mentors, my commanders. And one defining quality of which I saw in them is, number one, their integrity, their courage, their love of the people. They were very fiercely proud to be Indonesian. And I think that's what influenced me. We look for the positive things. We look for the general good. And if we are insulted, we are slighted, we are being defamed as part of life. I try to do my best in what mission I'm given. But I think what drives me is the interest of my people, the interest of my country. And I try to defend it. Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto beserta wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka menemui Presiden Uni Emirat Arab yang mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Al Shati Abu Dhabi pada Senin kemarin. Prabowo dan Gibran yang terlihat kompak menggunakan setelan jas hitam disambut oleh jajaran petinggi pemerintahan Uni Emirat Arab di antaranya. Wakil Presiden dan Wakil Perdana Menteri. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memperkenalkan Gibran kepada MBZ yang kemudian disambut langsung MBZ dengan anggukan sekaligus merangkul Gibran. MBZ kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas kemenangan dalam pemilihan Presiden. MBZ juga menyampaikan harapan terbaiknya atas keberhasilan Prabowo Gibran dan mendoakan keduanya agar bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan lebih baik. Lebih lanjut, kedua pemimpin tersebut membahas hubungan kerjasama. MBZ menekankan ketertarikannya untuk memanfaatkan hubungan strategisnya yang kuat antara UAA dan Indonesia untuk memperdalam kerjasama dan mendorong pembangunan serta kesejahteraan bersama. Buat anak-anak muda ya yang pengen jadi Presiden juga kayak Pak Prabowo, banyakin baca buku ya kan. Itu saran dari Pak Prabowo karena buku adalah cendela dunia gitu. Buktinya setelah jadi Presiden nih Pak Prabowo juga langsung soan-soan ke pemimpin dunia gitu. Kali ini Prabowo dan Gibran diundang oleh pemerintahan Uni Emirat Arab untuk datang ke sana. Kemudian Prabowo juga mendapatkan kesempatan untuk ceramah gitu ya, sambutan dan juga melakukan speech. Dan juga menerima penghargaan dari pemerintahan Uni Emirat Arab. Dan terpilih Prabowo Subianto mengunjungi Presiden Uni Emirat Arab atau UAA, Sheikh Mohammed bin Syed Al-Nahyan atau MBZ di Istana Al-Sati Abu Dhabi, UAA pada Senin 13 Mei 2024 lalu. Adapun Prabowo memperkenalkan wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka ke MBZ. Momen itu diunggah di akun Youtube Kemhan RE pada Selasa 14 Mei 2024 hari ini. Sikap Prabowo yang memboyong hingga memperkenalkan Gibran ke MBZ itu pun cukup menjadi sorotan. Bak pemanasan menjadi Presiden resmi, Prabowo terlihat cukup antusias memperkenalkan Gibran sebagai wakilnya. Awalnya Prabowo terlihat lebih dulu berjabat tangan dengan MBZ. Kemudian Prabowo menengok ke belakang yang sudah ada Gibran mengikutinya. Kemudian Prabowo mengatakan kepada MBZ bahwa Putra Sulung Presiden Joko Widodo itu adalah wakilnya. Lalu Gibran langsung maju ke arah MBZ dan berjalan berdampingan. Mereka pun kemudian langsung masuk ke ruangan secara bersama-sama. Sebagai informasi, dalam pertemuan itu Prabowo dan MBZ membahas hubungan bilateral Indonesia dan UAA, terutama dalam peningkatan bidang pertahanan dan militer. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut dalam siaran pers di Kemhan pada Selasa, 14 Mei 2024. Prabowo berharap hubungan Indonesia dan UAA dapat terus berkembang dan tumbuh sesuai dengan ambisi kedua negara, terlebih dalam memperkuat kerjasama di berbagai bidang termasuk pertahanan. Disclaimer ya, buat yang mungkin ada pertanyaan apa status dari kedatangan Prabowo ke Uni Emirat Arab ini adalah sebagai Menteri Pertahanan. Jadi jangan dikritik, waduh belum jadi Presiden udah dilantik ya, belum dilantik begitu udah kemana-mana gitu, jangan salah. Ini posisinya masih sebagai Kementerian Pertahanan. Ekspresi tersenyum Gibran saat dikenalkan ke Presiden Uni Mirat Arab atau UAA, yakni Sheikh Mohammed bin Syed Al-Nahyan atau MBZ, oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto Beridar di media sosial. Momen itu terlihat saat Prabowo dan Gibran mengunjungi MBZ di Istana Al-Satya Buddha BUEA pada Senin 13 Mei 2024 lalu. Berawal dari unggahan di akun Youtube Kemhan RI, kebersamaan tiga tokoh dunia itu banjir pujian dari warganet. Salah satu akun Youtube, Ad Bil Kobe, mengatakan bahwa ia mengaku bangga melihat Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Bahkan akun tersebut juga memberikan emoji love warna merah. Kemudian akun Youtube Ad Daviano underscore R.T memberikan semangat untuk Prabowo. Ia berharap pertahanan Indonesia ke depannya semakin kuat. Akun Youtube Ad Sintia Deborah Natalia Natalia juga mendoakan kesehatan Prabowo Subianto. Sebagai informasi saudara, dalam pertemuan itu MBZ juga menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangan di pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Banyak respon positif ya dari netizen-netizen tentang kedatangan Prabowo ke Uni Emirat Arab juga sekaligus mengenalkan Mas Gibran nih kepada pemimpin dunia dan mengatakan bahwa Mas Gibran adalah wakilnya nanti ketika dia akan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima medali Zayad dari Presiden UDI Emirat Arab atau UEA, yakni Sheikh Mohammed bin Zayad Al Nahyan atau MBZ pada Senin 13 Mei 2024 lalu. Medali Zayad itu diberikan sebagai apresiasi atas upaya tulus yang telah dilakukan dan peran Menteri Pertahanan Prabowo dalam memperkuat kerjasama UEA dan Indonesia. Tak sendiri, Prabowo pun didampingi oleh wakilnya Gibran Nakabomi Raga di Istana Al-Satih Abu Dhabi UEA. Medali Zayad itu turut diunggah oleh Prabowo di feed akun Instagram pribadinya. Terlihat ia mengunggah 8 foto di feed Instagramnya at Prabowo. Medali Zayad itu terlihat pada foto slide terakhir. Tampak dalam foto, Prabowo dan MBZ sedang membuka medali Zayad berwarna emas. Medali tersebut ditempel dalam sebuah figura berukuran cukup besar dengan latar warna putih dan pinggiran bingkai dihiasi warna merah dan hijau. Prabowo pun merasa bangga menerima medali yang mengusung nama tokoh kemanusiaan global, almarhum Sheikh Zayad bin Sultan Al Nahyan tersebut. Pada akhir bahasan, Presiden MBZ diketahui juga menyampaikan salamnya untuk Presiden RI Joko Widodo melalui Prabowo. Ia berharap hubungan yang strategis antara Uni Emirat Arab dan Indonesia demi kemakmuran kedua negara terus berlangsung. Oke itu dia teman-teman bagaimana Prabowo setelah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Kemudian kali ini mencoba untuk melakukan langkah pertama lah ya sebelum nanti dilantik ya. Untuk bisa memperkenalkan wakilnya ke pemimpin-pemimpin dunia. Kali ini Mas Gibran dibawa ke Uni Emirat Arab Abu Dhabi. Setelahnya juga di sana dia akan, Prabowo ya, Prabowo akan melakukan speech atau mungkin sambutan atau pidato begitu, pidato ke negaraan. Kemudian juga pengen mengenalkan Mas Gibran kepada pemerintah dari Uni Emirat Arab dan mengatakan bahwa Gibran akan mendampinginya di kepresidenan 2024-2029. Dan buat teman-teman yang masih bingung, wah ini belum dilantik kok sudah kesana kemari ya. Sebentar, jangan buru-buru ini ya. Karena kedatangan Prabowo ke Uni Emirat Arab ini selaku dia sebagai Menteri Pertahanan. Jadi aman-aman gitu, belum sebagai presiden atas namanya jadi gak apa-apa. Oke segitu dulu video kali ini, kita ketemu di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.